Halo sahabat Dunsaka, kembali bersama saya sehari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Pada kesempatan ini saya akan menjawab 2 pertanyaan dari teman-teman yang ditulis di bawah video saya. Nah, ada pertanyaan begini. Apakah pupu ZA atau yang disebut dengan ammonium sulfat itu bagus untuk karet muda? Nah, saya jawab ya teman-teman ya, bahwa pupu ZA itu sebenarnya tidak direkomendasikan untuk tanaman karet. Kenapa? Karena pupu ZA ini bisa merusak mikroorganisme yang ada di tanah dan sifatnya itu asam. Walaupun nanti digunakan, sebelum dipergunakan itu coba dicek dulu kadar zat hara di tanah tersebut. Karena untuk pupu ZA ini, ini mengandung zat hara yang cukup tinggi. Makanya tidak setiap pupu itu bisa langsung digunakan. Walaupun di ZA ini ada namanya nitrogen yang bisa untuk memperlanca pertumbuhan batang dan daun. Jadi coba dipertimbangkan kembali untuk itu. Nah, alangkah baiknya kalau misal tanaman karet itu diberi pupu karet namanya. Bukal ini artinya pupu dari organik, dari pupu kandang, dari kompos dan sebagainya. Atau juga bisa menggunakan pupu NPK. Karena pupu NPK itu termasuk cukup lengkap ya. Ada nitrogennya, terus ada kaliumnya, ada fosfornya, nah gitu. Jadi itu lebih lengkap gitu teman-teman. Jadi semua pupu itu baik, bagus semuanya. Tapi penggunaannya kita lihat cocok tidak. Karena kalau untuk ZA ini itu lebih bagus dipergunakan untuk seperti tanaman padi, tomat, cabai, tembakau, tebu, dan sebagainya. Jadi kita lihat juga pupu ini dipergunakan pada porsinya pada tanaman yang betul-betul membutuhkan zat hara yang tinggi. Kalau di tempat daerah yang tidak mengandung zat hara yang tinggi, itu bagus kita menggunakan pupu ZA tersebut. Oke ya teman-teman ya, ini pertanyaan pertama. Yang kedua adalah juga seorang teman kita yang bertanya, apakah tanaman karet kalau sudah 30 tahun itu masih boleh kita beri pupu? Nah, boleh beri pupu atau tidak itu tergantung kepada pemiliknya. Tapi di sini saya jelaskan bahwa karet itu sudah bisa produksi itu usia sekitar 5-7 tahun. Bahkan ada yang sudah 4 tahun sudah bisa produksi karet. Nah, kemudian karet ini produksi latexnya itu akan menurun itu di atas 15 tahun. Jadi 15 tahun ke atas itu produksi latexnya itu sudah termasuk sudah mulai menurun. Walaupun latexnya itu masih ada ketika karet itu berumur 30 tahun. Bahkan sudah 35 tahun latexnya itu masih ada. Tetapi porsinya itu sudah sedikit. Nah, sekarang teman-teman pilih. Apakah sudah penghasilannya atau hasil dari latexnya sudah sedikit? Apakah itu perlu dipupu? Apakah itu tidak menyianyikan biaya atau menyianyikan biaya untuk pemukaan itu? Alangkah baiknya pada saat karet itu sudah 30 tahun atau sebelum umur 30 tahun, kalau teman-teman masih untuk berkecimpung di dunia karet, alangkah baiknya itu sudah mulai masuk pada peremajaan. Artinya teman-teman sudah mulai menyiapkan bibit-bibit unggul yang bagus, yang berkualitas. Yang berkualitas artinya dia bisa menghasilkan latex yang cukup banyak. Jadi itu bibit unggul, nah itu dipersiapkan. Dan pada saat sudah tiba waktunya, yang lama itu, itu sudah boleh kita tebang. Dan kayunya itu sudah boleh dijual. Dan setelah seluruh lahan dibersihkan, ingat ya, untuk tanam karet itu, lahan itu betul-betul harus bersih. Ya termasuk tangguh-tangguh lama itu dibersihkan, karena itu bisa terjadi terjangkit akar putih gitu ya. Penyakit akar putih gitu, itu bisa yang cukup mematikan terhadap tanaman karet. Makanya itu harus disiapkan, setelah itu, itu mulai ditanam. Nah, tentu teman-teman, kalau dalam proses penanaman, harus menunggu lagi teman-teman, 4-5 tahun yang akan datang, bro, ada proses. Makanya alangkah baiknya, itu digilir. Jadi ada yang bisa menjadi tumpuan untuk hidup kita, ya, itu sudah ada cadangannya. Jadi, ketika ini ditebang, ditanam baru lagi, kita sudah punya cadangan yang lain. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi, ini semua tergantung kepada teman-teman. Tetapi, karet sebenarnya sudah 30 tahun ke atas itu, itu sebenarnya penghasilan Nelatec-nya sudah sangat sedikit sekali. Jadi, tidak ada gunanya di pupuk lagi. Lebih baik kita adakan perimajaan. Terima kasih dan luar biasa.